Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Yudara Baiklah teman-teman, jadi disini gue lagi mainin game yang baru aja rilis sekitar beberapa hari Atau baru beberapa hari ya Nama gamenya adalah Genesis Masterwork Apocalypse Jadi game ini baru aja muncul di versi China Tapi bisa dimainin global Jadi kita gak perlu VPN buat maininnya ya teman-teman Nah, game ini berbasis RPG atau gak ada online-online-nya Tapi bisa, tapi dimaininnya itu di mobile, di HP Jadi sekarang emang namanya game itu udah hampir semuanya kompatibel buat di semua device ya Kayak buat PC bisa, buat mobile bisa, atau buat playstation juga bisa Soalnya emang perkembangan teknologi sekarang tuh cepet banget ya Dan namanya orang main game ya udah susah Kalau misalnya dia cuma di PC doang Nah, disini gue mau nge-review game ini Gue pikir tuh ini gamenya adalah pukul-pukulan kayak biasa yang gue mainin Tapi ternyata game ini adalah game yang super cantik buat wibu-wibu Ya, jadi gue sendiri adalah mantan wibu Nah, jadi game ini bener-bener direkomendasiin buat kalian para jombloers yang seperti gue dulu Jadi game ini tuh menceritakan tentang cowok yang ada di perpustakaan ketiduran dan dia dikejar-kejar sama orang Nah, ini gue udah sampe beberapa chapter berikutnya atau udah sampe berapa scene yang berikutnya lah Ini gue udah ceritanya udah mati Baru main gue mati ditusuk Tapi ini bener-bener otaku banget orangnya Karena sepertinya dia gak punya wanita Nah, jadi setiap game-gamenya itu Ini kan bahasanya kayak gini ya Jadi gue bentar-bentar harus nge-transletin temen-temen Nah, ini tuh artinya apaan ya Bentar ya Gue mau gak apa-apa harus gue translatein satu-satu soalnya Kalau gak, are you willing to live with this world? I'm willing Yang kedua, can ask for it Yang ketiga, there is no other choice Oke, berarti tiga-tiganya sama aja Nah, berarti gue ada di dunia ini nih temen-temen Ada di dunia yang baru, bukan di bumi lagi Gak tau deh, bumi yang agak gimana itu Sebagai guardian I appreciate your courage as a person Thank you for your choice Berarti kayaknya gue udah masuk ke dalam dunia mereka temen-temen Beberapa kali gue udah ngeliat battle-nya ya Battle-nya itu dia tuh yang mukul-pukulan kayak Final Fantasy Tactics Kayak RPG PS1 gitu lah Atau PS2 Ah, mungkin yang kayak gini tuh ada banyak peminatnya temen-temen Jadi peminatnya itu beda sendiri ya Dia kayak Seven Kenaik yang pertama gitu kan Seven Kenaik yang kedua kan udah bener-bener strategi ya Tapi kita mainin banyak karakter gitu Nah, kalau disini Ini tuh masih ganti-gantian Tapi gue battle baru sekali doang Jadi kayaknya masih bisa diinin Ini apa nih? Oh, tangan Aisy, aisy Moe, moe, cute Oke, jadi gitu temen-temen Ini gue udah sampe Barusan ngobrol Kayaknya dihidupin lagi Itu kayak Dewi kali ya Nah, ini dia musuhnya nih tadi temen-temen Di belakang apa Di dalam kampus atau sekolahan gitu Di perpustakaan Terus gue berantem sama dia Nggak berantem sih Gue cuma ngelototin Gue cuma ngeliat doang Nggak bisa dibunuh Jadi kayak gitu kan Nah, ini dia nih Loh, kok balik lagi? Oh, ini nih Ini kita bisa ngechat ya temen-temen ya Oh, ini nggak bisa nih Kayaknya ada chattingnya nih Oh, ini nih Ini nih Ya Rilis, mah Rilis Mal, opai Oh, nggak boleh ya? Oh, nggak boleh Di sensor gue Gue ngechat gitu di sensor Oh, ini tuh Si cewek ini tuh Itu tuh Aksara gitu kan Nah, Aksara itu Cewek dadis yang ada di dalam buku Jadi kan ini kan Tentang perpustakaan temen-temen kan ya Nah, ini dia yang ngebunuh gue nih Dipake rantai Coba dibunuh langsung Nah, ini scene buat berantem ya temen-temen Sebenernya Ini game santai yang bisa kita mainin Kalau misalnya kita mainin tuh Gue rasa Buat orang-orang yang lagi gabut doang Lagi nggak ada Mainan yang kalian pengenin Atau lagi ngapa-ngapain Ya, sebenernya main ini Lebih kayak nonton sih Kalau misalnya bahasanya kalian nggak tahu Pecet-pecetan salah-salahan aja Karena semua jawabannya pasti sama aja kok Nah, ini dia nih Wah, ada Kagura Ini siapa nih? Sesomaru Wah, kok nggak ada suaranya? Oh, dia ngomong tapi nggak ada Emang nggak dikasih ambil nih kayaknya Ini gambarnya keren juga Kalau buat modul-modul RPG Gambar kayak gini mah Woh, jaman gue masih kecil Masih seneng banget gue Wow, apa ini gue? Karakter gue mana ya? Ini gue liatin aja ya Buat gameplaynya kayak gimana Kira-kira Kalau gue rasa sih Skill-skillnya lumayan menarik Kayak gini kan ternyata strategi Temen-temen Ih, keren cuy Uduh, uduh, uduh Oke, oke, oke Hebat, ada boss Seharusnya yang kanan Keringannya tengah Kalau gitu otomatis Nanti yang sebelah kiri sama kanan Bakalan kepisah Coba kita liat Tuh, jadi kalau misalnya ada skill area Dia tuh nggak kena Salah loh Kalau misalnya nyerangnya yang tengah Kucing ya? Oh, udah kucing Tapi mainnya Ini ya Ikan, mas Tadi cowok yang tadi itu mana ya? Cowok yang Apa? Si otaku ibu Uduh, uduh, uduh Oh, ini lebih kuat nih Gila Tadi yang ngejar-ngejar gue Mereka nih Oh, nggak deh Kayak Royal Knack gitu Ini musuhnya nih Oh, iya nih Apaan nih? Karakter baru Karakter baru Dia tuh banyak buat karakter keluar Pas lagi battle Nah, itu tuh Yang keren tuh Jadi, kalau kalian Nggak transformasi Dia tuh posisinya tuh Bisa berubah-berubah Kayak ini nih Si Swordman kan Jadi di depan sendiri tuh Jadi Kayak Apa ya? Mungkin nanti deh Nanti pas udah kebuka Baru kelihatan kali ya Tuh, tuh, tuh Oh Uh, gila keren cowok Keren cowoknya Keren, 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 keren Asik, asik loh Ini keren Oh, satu orang Oh, target Salah gue Kenapa gonjer yang tengah? Nah, kalau dia Kalau dia, kalau dia kan Karena kuat tuh Ini yang paling kuat ini Yang samurai Nah, jadi kayak gitu temen-temen Buat battle-nya Jadi sebenernya Ini masih baru awal-awal ya Masih belum kelihatan Mungkin nanti bisa dibikin auto Tapi Kalau misalnya Nggak dibikin auto Kayak tadi lah ya Kalau bisa dibikin auto Tahu ntar kayak gimana Tapi yang jelas Kalau bisa dibikin auto Gue rasa enak-enak aja sih Soalnya disini Tuh Aduh, keren efeknya cuy Asik, keren, keren Seneng gue ngeliatnya tuh Oh, ada lagunya Wah, ini kena Wah, ini kena copyright ini ntar Nah, teman-teman Barusan lagunya udah Tengah keluar Bener-bener kayak nonton ya Jadi kita kayak main Visual Novel Kamu di Android Dan gambarnya itu Epic banget lah Ini grafik paling tinggi Keren-keren-keren Oh, di kota nih Kayak kuningan aja Iya, di kuningan ini Oh, asik, asik Bener-bener visual novel ya Kita ada di rumah Terus habis itu Oh, iya, 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 iya Gue pikir Amanya kan gambarnya kan Kayak gitu ya Oh, iya Iya, amun Misal novel banget ini Tapi gak apa-apa sih Tapi gak apa-apa sih Kalau misalnya kalian Apa-apa ya Pengen ngikutin game ini Ya gak apa-apa Karena emang ini gamenya asik buat ditonton Jadi buat dimainin nanti bakalan balan kulik sendiri Kalau misalnya pas kalian udah seneng sama gambarnya Sebenernya asik buat nikmatin game game ini enak kalau misalnya kita ngerti bahasanya sih Tapi kalau kondisinya seperti ini ya mau gimana lagi Nanti seandainya udah rilis di Indonesia atau di global Tau bisa gak ya Bakalan ada gak ya Soalnya game-game kayak gini kayaknya Tapi ini gak terkenal sih Bukan dari Bukan gak terkenal Tontonnya Bukan dari Adi Wih, di zombie nih Gatain tuh Wuh, Paku kok Itu kupingnya Anjir, cok Horor gila Itu pahanya kenapa aku itu Ada apa aku nancep aja Nah ini nih Cewek buku nih Dia selamat gara-gara baca buku dong Kok lawannya dia doang sih Ini apa nih Langsung beda-beda I am ready Gue gak bisa geser ke makanan atau kiri dulu ya Oh dia maju tuh Oh dia maju Oh dia maju Dia maju Oh Aisyah Paham Jadi Jadi kita bisa movement ya Kalau nabuk ya Nabuk ya Ini Mungkin Bentar Nanti-nanti Gue coba Gue coba Opsinya Gue coba Opsinya Sebentar ya Oh iya bener Oh gitu Pasti ada ntar status yang bisa bikin kita lari semakin gede Apa namanya Semakin gede status yang kita pake buat jalan Status buat movement Nanti bakalan Makin jauh lagi pasti ranknya Wah keren 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 Biasanya assassin deh Kayak gitu Dikasih kayak gitu loh Wah keren keren Enak sih Ini yang baru nih Mode baru nih Mode baru di MMO Zombie-nya imut banget Ini bisa di skip langsung Kalau temen-temen Kalau misalnya mau Tapi gue kayaknya Gue mau ngeliat ceritanya dulu Penasaran gue Meskipun gue gak ngerti bahasanya Tapi minimal Dengan gelagat-gelagatnya Enak lah ya Lagiin cilainya juga enak Diliatin Wibu Wibu Ya ampun Uh apa nih Kok digambarnya jadi ikoniknya gitu Satu per dua Oh ini ceritanya gue jalan nih Itu headset buat apaan dipake ya Baterainya juga gak ada Konci retak dong Gak ada rantainya Openingnya mirip Genshin Impact loh temen-temen Jadi openingnya itu kayak Dia jalan diantara Perpustakaan Di perpustakaan gitu Diantara buku-buku Terus Tiba-tiba kebuka gerbangan Deng Ya anjir keren banget Semuanya aja lu Samain sama Genshin Impact cu Emang bener sih Emang jadi acuan sih sekarang Oke kayaknya gak ada Yang ini nih Langsung aja gue skip Nah langsung battle berikutnya Ini gue gak tau level berapa Tapi sepertinya Oh ini karakter baru yang tadi gue dapetin mungkin ya Oh langsung start ya Ini apa nih Battle preparasi Oke 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 Berarti sekarang Kalau kayak gini ceritanya Berarti gue bisa Langsung ini ya Gak terus strategi Buat movement Ada yang harus gue pancing IC paham 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 Gue paham Gue mulai paham Kalau Kalau aja gue ngerti bahasanya Gue pasti bakalan mainin ini Gue pasti bakalan suka nih Buat main game ini Tapi kalau Nah ini kan Jadi kan ada yang TB kan Ada satu yang TB Yang Yang buat magic Atau yang buat attack Saya di belakang Yang nembak-nembak Ini kan barusan kan Zombie-nya ini kan Kayak mukul semua nih Dia gak bisa nyerang dari jauh Maju-maju dikit-dikit Gitu-gitu kan Dan movement-nya tuh Lama banget Atau yang Atau dengan Kebang Atau Umin�를 Usinawa Komodера Oke Apa sih Bonek? Lupa Apa Adakah Note Tracker Tapi versi Oh ada levelnya ya tapi level gua nggak ada Oh ini gua level 2 yang mana Hai lah level duanya tadi yang sih itu ya dari purpose ya siapa sih ngomong lupa tadi tuh tadi sempet go translate sih Wow langsung gua skip aja teman-teman ya buat ngeliat langsung ke betulnya aja dulu Oh iya betul lah kayak gini doang ya berarti kalau misalnya gua peheteh uh karakter baru omae no kubiokal giro sindewa aja horor banget ini ini horor banget cobi Hai aduh itu horor banget itu Hai lagu kadang sama bahasa-bahasa Jepang Oh lihat loh merinding gua ajar gua tuh penakut temen-temen jadi kalau misalnya ngeliatnya tiga gitu kadang suka ih baru tahu deh tapi bukan udah ada alat buat live streaming gua udah lengkap ya kalau aku pikir seandainya ntar gua bakal beralih ke game-game yang rada berat tentang genre horor itu gimana ya nggak kebayang Oh ini keren banget sumpah Hai saget banget ya Hai tuh Holy like you langsung ultimate keren 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 battle victory nggak apa sih gua nggak perlu tahu ceritanya dulu deh buat sekarang jadi gua lewatin aja fokus sama battle dulu biar kalian tarinya yang apa yang yang ngejalanin kalian sendiri aja ya kalau misalnya pengen mainin tapi yang jelas kalau menurut gua game ini tuh kurekomendasiin karena santai asik banget mainnya temen-temen Oke jadi gitu nih ikonik dan gua jalan di sini kayaknya per apa ya Oh sampai tujuannya ke sini temen-temen nih ke ini mungkin ya Hai gua kepo sama ceritanya sih cuma waktunya kayak terbatas banget gini aduh tuh nggak pakai BH cuy wah gila hancur banget yang kota kalau lu berat bisa ngahayatin dapet feelnya enak lo main game kayak gini kalau gua rada lebih senang kalau depan servisnya sih hahaha gini lah ya kalau misalnya gua ngomong kayak gitu pada tahu kasih banyak pot zombie-nya tapi kayak sama semua ya ngobrol di gang tuh tuh animenya kayak gimana sih kalau misalnya ada gua mau dong tapi ini dia siapa ini dua orang ini nggak ada dalam cerita langsung battle start Hai nih gini nih kalau misal aku pikir nih Hai alah horor banget horor banget horornya anjir ikinasa gua masih diajarin juga aja ya Aduh boleh anjir ngomong-ngomong hai 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 zombie stylist juga ya Hai kok kena counter Oh Hai oleh noci karau kaihensi mulit sekali atlet ada yang punya habilitnya beda-beda ya Hai uh itu suhu sekitar tuh ya di mesin sekitar tuh tagemasi wa yosite kure horor nih orangnya cowok gue langsung level 4 Hai setah ini level 4 tuh gua atau ininya sih harapannya tadi gue lupa ngeliat sih Hai ada lagunya kok bakar IC 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 I asik sih efeknya itu loh dan ini gamenya enggak enggak berat banget sih temen-temen dia gamenya itu satu gigaan doang enggak ngasih 1-2 giga ya lost itulah nggak berat kok kayaknya kalau bikin kayak gini juga enggak tau deh susah cuma acara reka wuuhh tunggu triak-triak udah malem aduh kekibahan BTS lanjir Uh, ada Baidu Eh, ke Baidu man Tidak mungkin Tidak gede, anjir So, satu perguruan nih Aduh, sekel ya Aduh, mataku kemana-mana ini, macu Aduh, mantap kali ya Suaranya gak ada sih Uh, rem sama rem Eh Ini beneran, bukan genshin impact Ini ada bayi, ada sel taimon Ada megang kunci ya Ini kuncinya rada bagus Kalau yang tadi kuncinya ada di Ini dia ngomong apa sih Gue sengaja, gue emang gak translatein ya Karena ya demi konten gue cuma ngerjarin Sampai seberapa, apa namanya Sedapatnya aja Kayaknya ini dapat karakter-karakter juga sih Oh, kunci 10, kunci 1 Nanti kita bisa summon hero pastinya Yo, iya Genshin banget sih nih Uh, pecah Oh, kan hero Kok gak ada suaranya, gue bingung Dari tadi tuh masih indian doang, apanya masih tutorial tuh Malah gue nungguin tutorialnya selesai Gak selesai-selesai Oh, harusnya diklik tahan loh Buku banyak, yoi Ih, banyak banget Ini nih, ini 10 Ini legendary Dari tadi Dapati Amato Lu tau ada anaknya Kaido kan One Beast Mirip banget ya Oh, umu dia Ini apa nih Ini tangannya monster, cumi Dukan cumi-cumi Dracula 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 tuh salah satu setan yang gue takutin sih sebenernya Wih, horror cuy Oh, dapet sih ini, siapa namanya ya Yang, apa sih L, L, L Death Note Semuanya ini dikenal-kenalin Anjir Kok suka dia nih Kok galiran yang tadi gak ada suaranya Keberapa orang Oh Wah, ini yang baru tadi Ini gak kelar-kelar ini Duh, ya mud-imud banget karakternya Nah, ini sekalian pengenalan aja ya temen-temen ya Nah, ini gadis taman nih Oh, isi-isii Ah, oke lah Menyenangkan ini gamenya emang Uh, bunga Oh, isi-isi-isi-isi-isi-isi-isi-isiii Gak punya duit Suruh beli Tapi biasanya kalau yang baru Masih server luar itu Gak pelit-pelit sama gratisan sih temen-temen Ini kalau udah gimana Udah aku itu gua Nah Senpai shinae deh Kalau kalian sering nonton anime Mungkin bahasa-bahasanya gak Gak ada yang gak asing sih Jadi bakalan tau sendiri Uh Ini yang barusan keren banget nih Udah napa? Ada pengenalannya Simpai sinai deh Asi-isii-isiii Jadi gacanya kayak gitu temen-temen ya Genshin banget ini mah Ini rem sama len nih Yang bikin otaku juga nih Wibu Eh, ini barusan nih Ini ya Apa namanya Reward Activity mungkin Oh, belum nih Ini 20-40 Gua pikir udah bisa diklik Habis nyala-nyala gitu Gak jadi gini temen-temen ya Ini menunya Dan Ngejalanin questnya itu Nanti gue kasih liat dulu deh Tapi yang jelas tutorialnya Lumayan lama juga sih Terus kemana ini Klik di hari ya Oh, manisnya Duh main di hape Ini meminta melihat ini Ini mah Oh, kelopok-kelopok Jangan gambar mandi anjir Udah dong Bisa di-back dulu Kemana kita Oh, seperti ini Jadi dunia yang hancur Kita punya Tempat Aisy, aisy, aisy Jadi kita jalan-jalan Disini ntar nih temen-temen nih Oke lah Kayaknya disini aja dulu Buat konten hari ini Nanti buat kelanjutannya Seandainya emang Lumayan rame Oke lah Langsung dilanjutin lagi Link download ada di deskripsi Ntar gue kasih liat semuanya Ini bisa di-download dari tab-tab Dan gak perlu pake VPN-VPNan Downloadnya juga langsung Size-nya kecil kok Cuma 1GB-an Harusnya sih Karena tadi pas downloadnya itu Sekitar 800MB atau 600MB ya Dan begitu pas di-patch Padnya itu juga 800MB atau 600MB-an Pokoknya sekitar segitu Gak akan lebih dari 3GB gue rasa sih Nanti nanti gue cek lagi Gue tulis di deskripsi Buat Requirement dari device-nya Atau storage yang dibutuhin Tidak ada berapa aja Terima kasih udah nonton video ini Sampai jumpa di video gue berikutnya Salam yuya darah Silahkan komentar Atau langsung PM gue Via Discord Atau Facebook gue langsung Terima kasih Sekali lagi teman-teman Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!